Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku mau bikin donat bomboloni dengan resep premium dan aku juga mau kasih tahu sama kalian semua merek bahan yang aku pakai nah yang mau tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku pakai 250 gram terigu aku pakai 200 gram terigu protein tinggi dari cakra dan 50 gram terigu protein sedang dari segitiga biru selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi merek Fermi panbrown 35 gram gula pasir merek golaku 1 gram bread improver merek bekerin plus 15 gram susu bubuk merek NZ MP selanjutnya akan aku aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata supaya raginya nggak kontak langsung dengan garam dan margarin selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur utuh berat maksimal 50 gram 30 gram butter maaf aku lupa mereknya dan 3 gram garam terakhir aku tambahkan 100-110 ml susu cair merek Ultra kalian bisa masukkan secara bertahap kalau takut adonannya kelembekan terutama bagi pemula jadi jangan masukkan sekaligus kayak aku gini ya langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya setengah kalis atau menggumpal kurang lebih selama 2-3 menit dan setelah kurang lebih 2 menit di uleni dengan speed nomor 1 ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2 dan lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 11-15 menit dan setelah total kurang lebih 12 menit di uleni ini adonannya udah kalis ya terlihat dari permukaan adonan yang halus dan juga mulus langsung aja akan aku matikan mixer lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini atau window pane berarti adonannya udah kalis udah bagus ya selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja lalu aku padatkan seperti ini supaya nanti ketika kita ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang lalu aku olesi permukaan adonan dengan minyak goreng tipis-tipis supaya permukaannya nggak kering selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 25 gram dan lakukan hal yang sama hingga selesai selesai nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi nah untuk donat bomboloni pastikan merondingnya itu sangat padat atau benar-benar padat dan bawahnya terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng donat bomboloni nggak bergelembung nah kurang lebih seperti ini bawahnya rapat bentuknya bulat padat lalu aku baluri bawahnya dengan terigu dan selanjutnya ini akan aku simpan di atas alas donat seperti ini dan terakhir aku masukkan ke dalam box donat nah seperti ini ya dan lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding langsung aja ini akan aku proofing jadi kali ini donat bomboloni nggak melewati tahap degasing habis di rounding langsung aja di proofing kurang lebih selama 1 jam setengah atau hingga adonannya siap goreng dan setelah 1 jam 32 menit di proofing ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng dan disini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat nah jadi suhu yang pas untuk menggoreng donat itu yaitu 160 sampai 175 derajat pokoknya maksimal 175 derajat kalau misalkan udah lebih dari 175 derajat apinya bisa dikecilkan supaya panas dari minyaknya bisa stabil dan seperti biasa untuk penggorengan donat jangan terlalu sering dibolak balik jadi cukup sekali balikan aja maksimal 2 kali supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan jangan lupa dibalik nah ini cakep banget warnanya dan juga whiteringnya juga cakep-cakep ya tinggi semua lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang nah ini kedua sisi donat bomboloninya udah kecoklatan atau matang langsung aja angkat donat bomboloninya lalu tiriskan dan terakhir simpan di atas tisu supaya menyerap minyak yang terkandung dalam donat bomboloninya nah ini semua donat bomboloninya udah selesai aku goreng dan juga udah dingin whiteringnya cakep banget tinggi ya dan tentunya donat bomboloninya juga lembut banget empuk kalau ditekan kayak gini dia tuh kembali ke bentuk semula nah berarti donatnya empuk banget ya dan disini sudah aku siapkan gula halus untuk balurannya langsung aja baluri donat bomboloninya yang udah dingin ke dalam gula halus hingga menutupi seluruh permukaan donat bomboloninya nah ini semua donat bomboloninya udah selesai aku baluri dengan gula halus dan juga udah aku susun rapi di dalam box lalu aku lubangi menggunakan gunting dan terakhir aku berisian dengan selai coklat dan untuk selai coklatnya disini aku pakai merek tulip nah ini dia donat bomboloni premiumnya udah jadi rasanya lebih gurih milky dan juga wangi semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum